Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel MLGG Oke sahabat berkikir saat ini tanaman saya sudah memasuki usia 24 hari setelah tanam atau 24 hari setelah Dan hari ini teman-teman sudah memasuki tahap yang namanya polinasi atau penyerbukan Dan ini ada 3 jenis tanaman Yang sebelah ini adalah tanaman jenis intanon Yang ini adalah tamalu Dan yang sebelahnya sini jadi ada yaktau Dalam satu bedeng ini saya beri 2 jenis varian atau tanaman jenis melon Yaitu tamalu dengan yaktau Dan yang sebelah sini ya ini intanon Dan untuk intanon sendiri ini di usia 24 sudah dilakukan penyerbukan atau polinasi Dan sebelahnya ini Ini belum masuk ke tahap polinasi karena ini ya Agak lambat ya mungkin ya Kalau ini kan juga jenis baru Dan contohnya kayak gini Ini juga belum mekar bunganya Mungkin besok ini Insya Allah ini besok sudah mulai mekar Untuk karakternya sendiri daunnya lebih lebar dari intanon Tapi nanti karakter buahnya atau bagaimana Teman-teman bisa ikuti video dari channel Melon GK Untuk perkembangan jenis melon dari intanon Tamalu dan yokau Dan saat ini sama-sama di usia 24 hari setelah tanam Alhamdulillah sudah sekitar 40-50% ada yang dipolinasi Walaupun ada sedikit kendala Entah itu dari benih ataupun cuaca Jadi tetap positif saja Yang penting Alhamdulillah untuk di usia 24 ini Sudah bisa dilakukan namanya polinasi atau penyerbukan Di bunga jantan dan betinanya Oke teman-teman bisa saya jelaskan lebih dekat Atau videonya untuk jenis tanaman tamalu Jakau dan intanon Dan inilah tampilan lebih dekat Tanaman jenis tamalu Ini kan masih mulai ini ya Belum mekar Coba saya fokuskan dulu Kemana ini Iya ini Ini masih ini ya teman-teman ya Mulai mekar besok ya insya Allah Dan untuk jenis intanon sendiri Sudah ini ya tidak asing lagi Ini saya buahkan untuk Ini ya di daun 7, 8 ya 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Ada yang 6 juga yang jadi Tergantung Jadi atau enggaknya Itu nanti Dilakukan seleksi Yang ini Hari ini sudah dilakukan polinasi sebagian Atau 50% Dan untuk jenis tamalu ini Seperti kayak Itu ya buahnya Golden aroma Ya ini Kalau yokau itu seperti intanon Ini yang sebelahnya ini Dari daunnya dia Agak bulat ya Agak bulat Kalau ini Seperti ya Biasanya Dan kemarin juga ada kendala teman-teman Ini entah Di tempatnya teman-teman Juga ada kendala atau enggak Ini kayak gini Daunnya itu Ya batannya juga tinggi-tinggi Terus daunnya kayak gini Ini teman-teman Ini sampai saya tambahin Satu tanaman lagi Ini ya Ini jenis Sweet series Ini daun dari Intanon F1 teman-teman Kayak gini kemarin ya Ini bukan 1, 2 ya Banyak Ini contoh kayak gini juga Jadi kalau teman-teman juga ada Ya ditulis di kolom komentar aja Biar ada Revisi terbaru Dari benih Intanon Kenapa kok Sampai Ada kendala kayak gini Teman-teman ya ini Tetap saya pelihara Nanti hasil akhirnya bagaimana Ini Ya ini Contoh Kalau teman-teman Pengen melakukan perawatan Ya kayak gini ini Ini di daun 1 Dia sudah gak ada Calon buah Adanya di daun 2 Ini mending Teman-teman langsung buang saja Ya Dibuang saja Nah ini Sampai saya Kasih lagi Tanaman yang lain Ya kurang Lebihnya kayak gini juga Teman-teman Jenis tanaman Menantanon dengan Tamalur Yakau Dan Yakau ya Teman-teman Banyak kendala juga Untuk di musim ini Tapi semoga saja Jadi Ini Masih kecil Yang lainnya Sudah Agak besar Tapi belum ada yang dipolinasi Untuk jenis Tamalo Dan Yakau Untuk yang Intanonya sudah 50% Bisa dipolinasi Di usia 24 hari setelah Tanaman Teman-teman ya Untuk perawatannya Atau Ini ya Untuk tanaman ya Perawatan ke tanaman Itu tiap hari Teman-teman Ini langsung buang saja Gak apa-apa Ini yang namanya Sulurnya Tali sulur Kayak gini Kemarin sudah Ini tinggal nanti Diteruskan Pemotongan tali sulur Biar dia tidak mengganggu ya Biasanya dia melilit ke Batang kayak gini Dan juga ke tanaman Apa Masih ke daun Jadi daunnya kayak gini Nanti Nekuk kayak gini Jadi ya Buat aktivitas Sambil kita melihat Satu persatu tanaman kita Nah ini Bisa dilakukan Nanti bisa diteliti Teman-teman Kalau kayak gini ya Kita akan pilih nanti Satu Dua Tiga Ada gak yang bagus Dari Sebelum melakukan polinasi Jadi nanti Ini Basang atau tidaknya Nanti kelihatan kok Jadi teman-teman Harus perhatiin Ini teman-teman ya Diperhatikan Diperhatikan Kalau emang ini Gak ada calon buahnya Jangan dipelihara Tapi langsung saja Dibuang Jadi jangan Asal ada tunas Di daun 6-7 Itu Tetap dipelihara Tapi diperhatikan Kalau ada dipelihara Kalau enggak Langsung dipotong saja Biar fokus ke Yang ada calon buahnya Jadi itu pengerjaan Setiap hari Teman-teman ya Sepele Tapi harus diperhatikan Ini kalau Kayak gini Sebenarnya sih Kurang bagus juga Karena dia Daunnya kepanjangan Kayak gini ya Tapi ya Karena kita juga Belum tahu karakter Dari tanaman Jenis melon Dan yakau dan tamalu ini Kita tetap dipelihara Saja Biar tahu karakternya Kemarin yang sudah Saya polinasi Semoga ini jadi Ini untuk tanaman Jenis melon Mintaran Agak bermasalah sedikit Tapi kita lihat Hasil akhir Dari jenis tanaman melon Itu sendiri Oke teman-teman Sedikit informasi Dari channel Melon GK Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk dukung terus Dengan cara klik subscribe Like dan comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh